Intro Artikel api itu Si Sifat Karakter Emotional block Memory Men Mental Tapi kalau perbuatan-perbuatan buruk itu adalah dosa atau karma Tapi kalau perbuatan-perbuatan buruk itu adalah dosa atau karma Berarti disini adalah perbuatan yang menyakiti pihak-pihak lain Anda marah-marah sendiri Marah-marah sendiri gitu ya Tapi gak ada yang dimarah-marahin Ya itu berarti partikel api Tapi kalau Anda marah-marah ada yang dimarahin Dan yang dimarahin itu merasa tersakiti Ya itulah namanya Dosa Dan dosa itu tersimpan di tulang ekor Makanya kenapa tulang ekor itu satu-satunya tulang di hadis juga ada Tulang sulbi adalah satu-satunya tulang yang ketika dikubur tidak bisa hancur Kalau di mitologi Islam Kalau di mitologi Islam Tulang ekor adalah untuk nanti yaumul bahas Kok yaumul kiamat apa yaumul bahas Yaitu hari dibang Bangkitkan Kalau di Buddha, di Konghucu, di Hindu dan lain-lain Itu adalah jikal bakal untuk nanti re Ingkar Rekarnasi Dan vel karma Kehidupan masa lalu Sampai sekarang itu semuanya tersimpan Jadi dari awal Anda mulai hidup di dunia Sampai detik ini Ya sampai detik ini Semuanya tersimpan di tulang ekor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan bullying dari teman-teman luar biasa Bullying dari teman-teman? Kenapa? Karena bullying bersisik Pada saat kemas kecil SD SMP itu bullying dari teman-teman luar biasa Karena terbakar ya? Jadi dia layar lebar dulu ya? Seperti yang Pak bilangkan ya? Layar lebar dulu Setelah layar lebar baru ada? Sosok yang didorong Lagi-lagi juga? Yang didorong kayaknya Pak hilang Selain Dalam kehidupan hari ini Ya kebakaran itu kan Saya lucu kalau ngeliat Di berita-berita ada rumah yang kebakar gitu Ada kayak Nah itu kan Makanya waktu saya tanya Ada sindrom tentang api Padahal itu berita Berita Anda melihat berita Tapi kenapa kok disini kok bisa Kok bisa takutkan gitu? Saya mau berita kan Nah Karena rasa Tidak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Untuk Mas Budi Aryadi Dan semuanya Teman-teman yang ada di dalam ruangan ini Untuk kepentingan hidupnya Berkelimpahan Uang-uangnya ratusan juta sampai miliaran rupiah Untuk kelancaran usaha bisnis dan bekerjanya Untuk keharmonisan rumah tangganya Untuk kepermanfaatan hidupnya Dan untuk kesehatannya Dan untuk kesehatannya Terjadi sekarang juga Dengan cepat dan ajaib Selama-lamanya Terima kasih Terima kasih Oke siap Besah ya Tempat tangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Makanya ada yang namanya Pembalasan Kar Karma Ini kalau gak dibersihkan Akan apa? Membuat kehidupan anda tersendat-sendat Ada masalah Ya Ada Ada masalah Dan karma terhadap siapa aja Ya ini Karma terhadap diri sendiri Anda menyakiti diri sendiri Menyakiti orang lain Dan menyakiti Menyakiti keadaan Ya Oke Nah ini Ini bentuknya tolang ekor Ada tiga tingkat Ada tiga telbon Disini ya Sebelum kesini Dan meraga Dan merubah masa depan Dengan menggunakan metode Silent praktis Atau meragasukma Nah ini nanti anda saya ajarkan Metode Untuk meragasukma Sekarang yang saya tanya Apa yang anda ketahui Tentang meragasukma Nah ini nanti anda juga gitu Silahkan nanti anda dengan metode Meragasukma ini Atau metode Silent praktis ini Ya Silahkan nanti anda Masuk ke masa depan anda Dan merubah masa depan anda Dengan cara apa? Ya nanti masuk Silahkan sudah masuk Di masa depannya ya Anda tinggal Melihat aja Atau berkendah aja Aku mau melihat Usahaku satu tahun Yang akan datang Atau lima bulan yang akan datang Ternyata usahanya cuman Lah kok gitu-gitu doang Anda tinggal berkendah saja Usahaku Seratus kali lipat omsetnya Itu langsung Langsung berubah itu Suas Empat D Empat D Ya sama kayak kehidupan seperti ini Sudah banyak yang membuktikan Gitu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!